Sampel jaringan dari Brigadir Novlian Syah Josua atau Brigadir J tiba di Rumah Sakit Cip Tomangun Kusuma, Jakarta. Sampel hasil otopsi Brigadir Josua tiba di RSJM dan dibawa langsung Ketua Tim Forensik. Ada sekitar 20 sampel diambil dari otopsi ulang jenazah Brigadir Josua. Fokus pemeriksaan mengidentifikasi tanda-tanda luka dan jika ditemukan luka akan diperiksa menggunakan mikroskop untuk menentukan apakah luka terjadi sesudah atau sebelum kejadian. Fokus utama kita adalah pertama mencari tanda-tanda yang terjadi setelah apakah itu luka atau tidak. Dan kalaupun misalnya itu sebuah luka, tentunya kita lihat itu apakah luka yang terjadi sebelum kematian atau setelah kematian. Banyak kita harus bedakan kedua hal ini. Kenapa? Karena satu hal luka-luka sebelum kematian itu bisa saja menjadi luka-luka yang berkontribusi terhadap terjadi yang kematian. Waktu pemeriksaannya itu saya awal memang saya infokan 2-4 minggu itu tentunya waktu pemeriksaan untuk slide ini. Tapi untuk nanti tentunya hasil yang laporan otopsi keseluruhan yang bisa kita serahkan kepada pihak penyidik yang meminta. Itu ya perkiraannya mungkin kita tambah sekitar 4 minggu lagi. Makanya waktu konferensi pres di Jambi saya sampaikan hasil dari otopsi ini memang secara menyeluruh itu mungkin akan 4-8.